Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 17 Desember 2021 Pekan Advent ketiga Disusun oleh Frater Seles Botoor SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Abing Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 1 Ayat 1 sampai 17 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar Peres memperanakan Hesron Hesron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz dari Rahab Boaz memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Usia Usia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hiskia Hiskia memperanakan Manasye Manasye memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya Pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yehonya memperanakan Sealtiel Sealtiel memperanakan Zerubabel Zerubabel memperanakan Abihud Abihud memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Asor Asor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Ahim Ahim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eliasar Eliasar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf Suami Maria Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Jadi seluruhnya ada 4 keturunan Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel Sampai Kristus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Merefleksikan Kemanusiaan Yesus Bacaan tentang silsilah Yesus Kristus Yang baru saja kita dengar Menegaskan kepada kita Gambaran utuh pribadi Yesus Kristus Seperti manusia biasanya Matius menjelaskan pribadi Yesus Kristus Bertolak dari pertanyaan Dari manakah Yesus berasal? Sebagaimana telah kita dengar Yesus adalah keturunan Daud Keturunan Abraham Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah Bukankah Yesus anak Allah? Hal yang perlu kita pahami sungguh adalah Kenyataan bahwa Yesus adalah putera Allah Adalah sesuatu yang tak terwantahkan Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh anak Allah Maksud Matius menjelaskan kepada kita Tentang silsilah Yesus hari ini Adalah untuk menegaskan bahwa Yesus juga sungguh manusia Dia memiliki keluarga besar Dan dilahirkan dari rahim seorang ibu Seperti manusia pada umumnya Penekanan pada sisi kemanusiaan Yesus Dalam Injil hari ini Mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa Allah sungguh-sungguh mau terlibat Dan peduli pada keadaan kita Dia telah mau menghampakan dirinya Dengan menjadi manusia Dalam pribadi Yesus Kristus Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Apa yang dapat kita petik Dari bacaan Injil hari ini Pertama Tentu saja lewat bacaan Injil hari ini Kita diajak untuk menyadari diri Siapakah kita Dan dari manakah kita berasal Namun hal yang amat perlu kita refleksikan adalah Perihal peristiwa inkarnasi Allah Menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Dengan merefleksikan peristiwa inkarnasi ini Kita semestinya semakin menyadari bahwa Allah mencintai kita Dia tidak mau kita dibelenggu oleh dosa Dan oleh karena itu Dia menyiapkan sarana keselamatan bagi kita Hal yang perlu dari pihak kita adalah iman Iman akan Yesus Kristus adalah syarat mutlak bagi keselamatan Semoga dalam masa Advent ini Kita mampu membarui iman kita Sambil membenah diri Dan melihat sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri Untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Ia Allah Bantulah kami Agar di masa Advent ini Kami mampu membarui diri Untuk menyambut Sang Juru Selamat Yang kami imani Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabdaan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Setupku Sampira Buang Bajo Subatumbu Bagusi Mari batu silamun dengan air kasih Supaya bagu-bagu Biar Injil Tuhan Salamu menyala Di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton!